Shalom kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, Yaakobus 2 ayat 2-4. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang indah ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Manusia punya kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan kondisinya, apakah dia kaya, berkedudukan tinggi, dan lain-lain. Kita biasanya lebih menghormati orang-orang kaya, dan cenderung mengabaikan orang miskin. Itu sama artinya dengan merendahkan orang lain, menghina ciptaan Tuhan, menilai orang lain bukan karena nilainya sebagai manusia, tetapi karena harta milik, penampilan, serta status sosial dan ekonominya. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Sebagai bukti nyata, Tuhan Yesus bahkan rela mati di hadus kaya salib untuk menepus orang yang berdosa, tidak peduli miskin atau kaya, pandai atau bodoh, punya kedudukan atau tidak. Kita pun awalnya adalah orang yang berdosa dan tidak layak. Tetapi karena kemurahan Allah, kita diselamatkan. Tuhan memandang kita semua berharga dihadapannya. Sebab itu, sebagai anak Tuhan, marilah kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, mengasihi dan menghormati tanpa membeda-bedakan. Tidak memandang status sosial, kedudukan, dan hal-hal jasmani yang fana. Terlebih kepada saudara seiman kita, sebab kita adalah satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!